Halo semuanya kembali lagi di youtube channelnya JSTP dan di video kali ini saya mau kasih tau bagaimana cara login akun Shopee dengan whatsapp tanpa kode otp jadi buat kalian semua yang mungkin bingung ya akun Shopee nya itu keluar sendiri dan gak bisa login lagi gara-gara lupa password, lupa username, lain sebagainya ya sekarang langsung aja kita buka aplikasi Shopee nya kemudian klik saya disini profil ya disini kita klik login kemudian disini kita jelaskan dulu ya disini kita ada 2 cara login utamanya ya defaultnya jadi kita bisa login dengan password seperti ini yang saya kotakin nah kalau misalkan lupa passwordnya kita bisa klik lupa aja nanti bakal diarahin untuk ketik nomor telepon nanti kalau misalkan lupa nomor teleponnya bakal diarahin untuk gak diarahin tapi kita pilih yang lupa nomor atau nomor handphone telah diganti ya disitu nanti kita bakal isi formulir untuk pergantian nomor telepon nanti videonya akan saya bagikan mungkin ya lain kali oke nah kemudian cara kedua itu adalah dengan nomor telepon apabila memang kalian masih ingat nomor teleponnya masih dipakai ya nah itu lebih mudah lagi sebenarnya nanti pada saat kita ketik nomor telepon nanti bakal ada OTP ke nomor telepon kalian lewat SMS biasanya nanti tinggal dimasukin aja OTP nya nah terus gimana kalau misalkan nomor teleponnya lupa juga tadi udah dijelasin jadi disini kita klik lupa password nanti bakal diarahin untuk pergantian nomor telepon nah terus ada juga ini metode selanjutnya disini bisa kalian lihat ya kita bisa login dengan WhatsApp kemudian bisa login dengan Google bisa login dengan Facebook juga sama dengan akun Apple ya atau iCloud oke nah kalau misalkan kita login dengan keempat ini ini tidak akan ada kode OTP ya jadi kita bisa login langsung masuk asalkan sudah terhubung dengan keempat media disini nah misalkan saya contohin disini saya mau login dengan WhatsApp tinggal di klik WhatsApp nah nanti bakal dikasih link ya nanti bakal diarahin ke sini ke WhatsApp kita terus kita nanti bakal mendapatkan link untuk login ke Sopi tinggal di klik aja linknya nanti bakal masuk langsung ke Sopi tanpa kode OTP gitu ini sekali lagi dijelaskan kalau memang akun kalian sebelumnya sudah terhubung di keempat media ini ya nah kalau misalkan kita mau lanjutkan dengan Google tinggal di klik aja Google terus kalian pilih emailnya yang sudah kalian tautkan sebelumnya di akun Sopi yang hilang tersebut ya oke itu dia cara untuk login tanpa OTP di Sopi jangan lupa tolong like, komen, share, dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya